Intro Perjalanan mudik lebaran menggunakan kendaraan mobil menjadi pilihan pemudik baik menuju pulau Jawa dan Bali hingga Sumatera. Namun dalam berkendara terdapat batasan waktu ideal bagi pengendara yaitu beristirahat 4 jam sekali. Salah satu tempat yang bisa dimanfaatkan untuk beristirahat bagi pemudik adalah Res Area 519 Tol Trans Jawa, Seragen, Jawa Tengah. Halo Sobat Bisnis, tim jelajah lebaran bisnis Indonesia 2022 sudah sampai di Seragen. Tepatnya di Res Area 519. Nah kira-kira fasilitas apa saja yang disediakan untuk pemudik di Res Area 519 ini? Yuk kita bahas dan kita review, tapi sebelumnya jangan lupa pakai masker. Di Res Area ini pemudik dapat menikmati beberapa fasilitas yaitu kafetaria bagi pemudik yang ingin mengisi perut dengan berbagai menu makanan. Ada pula fasilitas toilet bersih bagi para pemudik di empat lokasi serta papan peta mudik untuk mempermudah gambaran jarak perjalanan bagi pemudik. Nah bagi pemudik yang ingin sholat, disini juga tersedia masjid yang cukup besar dan dapat menampung banyak jemaah untuk melaksanakan sholat. Dan yang tak kalah penting adalah tersedianya SPBU untuk pemudik mengisi bahan bakarnya serta fasilitas top up uang elektronik untuk pembayaran tol. Namun yang berbeda dari persada ini adalah tersedianya stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU bagi pemudik yang menggunakan kendaraan listrik. SPKLU milik PT PLN Persero ini sengaja dibuat untuk memfasilitasi pengendara kendaraan listrik yang belakang sudah mulai banyak di Indonesia. Lokasinya berada di tempat parkir Res Area sehingga Anda bisa beristirahat di Res Area sembari menunggu pengisian listrik kendaraan. Eksekutif Vice Presiden Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Diyah Ayu Permatasari mengatakan terdapat 8 Res Area sepanjang Tol Trans Jawa. 8 titik tersebut berada di Res Area kilometer 519A Solo Ngawi, Res Area kilometer 519B Ngawi Solo, Res Area kilometer 389B Batang Semarang, Res Area kilometer 379A Semarang Batang, Res Area kilometer 626B Kertosono Madiun, Res Area kilometer 207A Palikanci Cirebon, Res Area 208B Palikanci, dan Res Area kilometer 6 Jakarta Cikampek. Jika para pemudik juga hendak jalan-jalan di kota sehingga sekitar Tol Trans Jawa, pemudik EV bisa memanfaatkan SPKLU yang tersedia di kantor unit PLN, katanya. Sobat Bisnis, ini adalah stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang dimiliki oleh PT PLN Persero. Nah, SPKLU ini bisa digunakan oleh para pemudik yang memilih untuk mudik ke kampung halaman dengan menggunakan kendaraan listriknya. Jadi Anda yang mudik dengan kendaraan listrik, jangan takut kehabisan daya energi untuk kendaraan listrik Anda. Anda bisa mengisi ulang di sini dan pengisiannya fast charging. Ada pun selain di Res Area, PLN saat ini sudah mengoperasikan lebih dari 126 SPKLU yang tersebar di 97 lokasi di 48 kota seluruh Indonesia. Selamat mudik Sobat Bisnis, jika lelah jangan lupa istirahat ya.